Terima kasih Kepala daerah yang akan memimpin Kota Ampon 5 tahun ke depan tentunya Dan saat ini di ngobrol bareng politis atau ngopi 024 Tribunas Studio Tribunampon.com Yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kota Ampon menyala Tribunas Langsung saja kita sambut salah satu kontestan yang bakar berkontestasi di Pesta Demokrasi 2024 ini Di samping saya, halo Halo, saya Muhammad Kadi Salampesi Calon Wali Kota Ampon nomor 3 metal Berkini 2024 Baik Tribunas, mungkin kalian yang sudah bergabung di layar monitor kita Saat ini bertanya-tanya Ini songkok merah hadir di Studio Tribunampon.com Pada saat ini siapa, sosok siapakah ini dan tiba-tiba memperkenalkan diri ke hadapan Tribunas sebagai calon Wali Kota Ampon untuk 5 tahun ke depan Tepuk tangan untuk serba orang yang ada di studio Tepuk tangan di mana? Baik, Tribunas tadi sudah disampaikan ya Ini merupakan salah satu calon kepala daerah terutama di Kota Ampon tentunya Yang akan berkontestasi Seperti yang kita tahu bahwa Dua hari yang lalu dan satu hari yang lalu sudah dilakukan Pengumuman calon Kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota Ampon Dan juga pencabutan nomor urut Dan kita juga publik dibuat kaget-kaget begitu ya Ada pasangan nomor urut 3 yang menurut publik Dan setelah kita searching di mesin pencarian Google juga Tidak terlalu terkenal begitu ya dalam tanda petik Nah ini merupakan kesempatan di Ngopi 024 untuk kita berkenalan seperti itu ya Ini juga menjadi ruang-ruang edukasi Untuk Tribunas bisa berkenalan dengan calon kepala daerahnya ya Pak Tadi Salampesi Baik, Pak Tadi Salampesi ini dipasangkan di nomor urut 3 Dengan calon wakil wali kotanya yaitu Domingus Luhukai Yang akan berkontestasi nantinya pada 27 November 2024 Baik Tribunas, narasumber kami Pak Tadi Salampesi yang selanjutnya akan kita sapa Pak Edi, ya begitu sapaannya Sehat? Sehat Alhamdulillah Bagaimana semangatnya setelah tadi melakukan deklarasi pilkanda damai 2024? Ya semangatnya itu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang ada di Kota Ambon Salut! Salut dan tetap berjuang Bukan untuk dilayani tapi saya melayani di penuh hati Lahir empat ini untuk rakyat Baik, nanti kita akan menggali jauh lebih dalam terkait dengan semangatnya Kenapa maju di kontestasi pilkanda 2024 ini Tapi saya mau tanya dulu, ini ngejreng sekali nih sungkohnya nih Pak Apakah ini menjadi salah satu identitas Bapak untuk tampil dengan semangat Seperti yang tadi dikeluarkan merah itu kan ya merah semangat begitu ya Pak ya Ya merah ini, ini lamad Zahidna Alif kalau merah Putihnya Masya Allah Jadi ya, Kota Ambon itu pemimpin Pemimpin yang berharap Ya, kurang lebih 60 tahun Kota Ambon ini ya belum perlu ada wali kota dan muslim Kalau Ambon dalam kultur dan budaya Tentu, pila gandung, ada pila ada gandung Sagu salimpek ketung patah dua Maka saat ini, patah dua kasih beta dolog Oh Beto Mbak Sudara, beto harap Kalau siram balet katon su, patah dua baku bagi Ketambuman katon bagi akan Sehingga kultur budaya pila gandung Ya akan disatukan dalam satu sidang adat Dan diadaan PBD untuk menganggarkan itu Maka pila gandung kita akan berkesenambungan Untuk menjaga anak cucu Baik berkembang secara pendidikan Berkembang secara stabilitas Dan Ambon butuh pemimpin Ambon butuh pemimpin Baik, pemimpin yang seperti apa Pak Edi punya misi dan visi itu Tapi nanti kita akan gali lebih jauh terkait dengan itu ya Pak Edi Pak Edi, kalau kita lihat seperti itu yang tadi saya mention di awal Bahwa kalau misalkan nih Tribuners saat ini pun Terutama pemilih pemula yang masih muda-muda Pak Edi ini jarang sekali muncul di publik Bahkan kalau kita searching di mesin pencarian Nama tadi salam pesi itu Seakan masih asing Untuk para pembaca Ataupun tribuners Di portal kami Kenapa Pak Edi kemudian Kok tiba-tiba Saya mau Hadir Dan menjadi bagian daripada kontestasi politik ini Ya, jadi Saya hadir ini kan Artis yang buat nama Nama saya kan Muhammad Itu pemimpin Tadi itu hari Jadi Muhammad tadi itu adalah pemimpin hari ini di kota Ambon Suka tidak suka Kita mencari pemimpin Karena Ambon ini tidak bisa orientasi Untuk infrastruktur dan pengadaan untuk periode berikut Dia harus melaksanakan satu pelayanan publik Belusukan di publik Untuk mencapai periode berikut Seperti Ahok di Jakarta Maupun Jokowi di Jakarta Inilah Jokowi-Jokowi Ahok-Ahok muda Untuk menerobos Ambon menjadi kota modern Ambon menjadi kota mutiara Pilihanan dunia Dan akan menjatuhkan pilihan Untuk pertumbuhan ekonomi di atas 30% Mulai dari UMR 5 juta Kepada PGY Baik PGY honor, PGY toko namanya UKM Itu penting sekali Baik Dan dalam perjalanan mimpi itu ya Kita sebut mimpi karena Kontestasi ini meskipun terdengar Tinggal dua bulan Tinggal sebulan Tapi Masih proses panjang bagi seorang kandidat begitu Dan dalam mimpi itu Menggandeng seorang Wakil Yaitu Domingos Luhukai Kenapa kemudian pilihan itu jatuh ke sana? Fenomenal yang saya harus ambil adalah kebutuhan publik Dimana milenial itu tidak bisa dilupakan Daripada penggandiran generasi bangsa ini Terutama generasi Maluku Beliau masih 40 tahun Saya harus menggandirkan satu toko kristiani Yang harus meneruskan perjuangan saya Seandainya dua periode Beliau akan menjatuhkan tangan itu Tidak mungkin saya ambil generasi yang seperti saya Yang tidak akan meneruskan perjuangan kami Saya yakin bahwa Publik saat ini Orang Mbak Sudara itu tidak bisa Kalau ada Malino dua yang tidak tertulis Terahkan lagi di kota Amun Ketung orang Mbak Sudara muslim dulu Saya menghormati selama 60 tahun ini Ketung Pembak Sudara semua memimpin Saat inilah Mari ketung tempelu dalam sidang ada Tempelu dalam Malino Bagi Sahagusa lemping ketung Bagi atau Barakatun dua orang dua Baik Biar semuanya mendapatkan kesempatan begitu Dan kebahagiaan Oke Tribuners Ini luar biasa sekali Yang menjadi latar belakang Apa yang dipikirkan Sama Pak Edi Dan juga pasangannya Bung Luhukai Tentunya dalam kontestasi ini Dan kita akan melihat Langkah-langkah selanjutnya Misalkan dalam kontestasi ini Kedua pasangan ini Kemudian menang Dan kemudian ditetapkan Sebagai wali kota Dan juga calon wali kota Tribuners mempunyai hak Untuk menagih janji politik Oke Saat melakukan Pendaftaran ya Pada proses Pendaftaran Pilkada 2024 Nongol di publik Sebagai Figur Yang nantinya Memimpin Kota Ambon Lima tahun ke depan Ini Sempat membuat geger Begitu Tribuners kemudian melihat Ada sosok baru Di antara Sosok-sosok Yang sudah terkenal Sejauh ini Begitu Kita bisa melihat Calon-calon yang lain Yang sudah banyak Terkenal di kalangan publik Seperti itu Dan ini membuat heboh Apalagi saya sangat suka Kutipannya saat itu Yaitu Tidak akan makan nasi Kalau rakyat belum sejahtera Kok Statement itu Seksi ya Untuk kita ngulik ya Boleh dijelaskan Ya memang pemimpin itu Dia harus menderita Saya perlu rakyat menderita Dia senang juga Saat rakyat sudah senang Saya ini Anak keli Enam daripada Tujuh bersaudara Satu Meninggal Jadi saya Kita tinggal 6 orang Saya yang paling Bunsu Penderitaan ini Saya rasakan Empat orang Putus sekolah SD Bayangkan Mereka kahwin Baru Bisa menyeluruhkan kami Satu perempuan Satu perempuan Dan saya Bisa menangkap Bisa menangkap Dan saya Ketika Btk Pus Indonesia Tanya Rasanya Tuhan Manusia itu Bercita-cita Tapi Allah Menentukan Tak ada jarum Yang tak retan Manusia pun Tidak akan Terumput dari Kelemahan Tapi Allah Memilikan Satu kesedupan Satu penjarahan Dan kehormatan Tata Itu Tidak menanyakan Siapa Pasti Kun Jadi Maka jadilah Begitu Saya enggak bisa Kalau bicara Miskin Itu saja miskin Jadi melewati Proses itu Ya proses yang panjang Maka saya kerja Di PT POS Itu sejak 1985 Dan saya Test satu maluku Ini saya Peringkat terbaik juga Dan saya 86 diproyeksikan Jadi Kepala Kansur Pergi Tanimbar Utara Sekarang disebut KKT Tilarat Ya Perjalanan saya Kepala Kantor POS Itu 8 tahun Juga Dikir besar Di Elat Dan Terakhir 11 tahun Di Pelau Saya kerja di PT POS Itu Sampai dengan 2009 Masa kerja 24 tahun Maka saya Kenapa Mengambil Satu kesimpulan Bahwa saya UMRI Saya naikkan Saya korban Saya di PAK Di 2009 Maka saya Tidak Suka Hidup orang banyak UKM ini Saya harus Jadikan Maluku Harus Sejahtera Pertama Ya Semua Kehidupan di Maluku ini Kalau gaji 3 juta Tidak cukup Itu cukup Maka Bagaimana pendidikan Bagaimana investasi pendidikan Dalam masa depan Maka saya Tawa 2 juta Menjadi 5 juta Untuk kepentingan itu Daerah ini Kaya Daerah ini Kaya raya Naib Kalau ada Kemiskinan Dan ada Pengangguran Itu naib Daerah ini Kota Jasa Kota Jasa ini Harus dibangun oleh 13 Kabupaten kota Atau 10 Kabupaten kota yang lain Untuk membangun Kota Ambon Kota Ambon Keluangan manis Jadi Jadi Ambon bukan karena Membangun kota Ambon Tapi kota provinsi Kota dimana Menggambarkan Bahwa Jakarta dibangun dengan 34 Provinsi saat itu Dan mengambil Sumber daya alam Di Maluku ini Habis-habisan Dari sektor kelautan saja Pendapatan negara 300 Tirliun 30 Tirliun Itu ada dari Maluku Kurang lebih 90 Tirliun Setiap tahun Karena itu Dikemanakan Kota daerahnya miskin Maka regulasi Terhadap pasar 33 Bumi air dan kekayaan Dikuasai oleh negara Tapi dikembalikan Kepada daerah penghasil Jadi tidak boleh Dia hanya membangun Kota Jakarta Saat ini Ambon membutuhkan Infrastruktur dan Pendidikan Maka saya akan membangun Sektor pendidikan Seluruh kabupaten Kota yang ada di Kota Ambon Maluku Saya akan membangun Rusun pendidikan Kerjasama dengan PPR Jadi orang mau kuliah Di Ambon Orang-orang ini Masuk di rusun Kota Ambon Menjaga lahat Untuk meningkatkan Pendidikan Itu tidak ada Kita tidak Jadi untuk membangun Sebuah daerah Sebuah kota Ambon tentunya Seperti yang disampaikan Oleh Pak Edi Adalah dikuatkan Dari Grassroot dulu nih Pendidikan Itu penting Penting sekali Dan ini apa yang Dialami oleh Pak Edi Yang seperti disampaikan Tadi Kenapa Harus Rakyat Kalau belum makan nasi Belum sejahtera Seperti itu Perumpamaannya Jadi rakyat Pemimpinnya harus Menderita dulu Sebelum rakyatnya Begitu Jangan mengorbankan Rakyat untuk Kesenangan Pemimpin Dan itu akan terwujud Saya pernah mengikuti Guru Kader Di Kolom Progo Bupatinya Seperti itu Dia melaksanakan Satu bedah rumah Teribu rumah Dan dua ribu rumah Dan dia Katakan kepada publik Keraiatnya Saya tidak akan Makan nasi Selama rakyat Tidak sejahtera Dan itu Jadi fenomenal Dan sekarang Bandara internasional Terbaik di Indonesia Itu ada di Kolom Progo Maka Ambon juga Harus dikatakan Kota Mutiara Perikanan dunia Tidak bisa tidak Saya akan bangun Apartemen Untuk Pantai Jumbo Di Eropa itu Waktu musim dingin Itu akan ada Apartemen di Ambon Untuk Semua Ke Ambon Seribu orang Di Pantai Jumbo itu Masih-masih negara Dengan dia punya Apartemen sendiri Seribu orang Maka Tidaknya Tidaknya Seperti Dikerjakan Di situ Seribu orang Mengurangi Pengangguran Di Kota Ambon Itu dengan sendirinya Karena saya Ketua Penyedia Tidak Tidak Kerja Internasional Provinsi Maluku Jadi kita Menyampaikan Sesuai dengan Kapasitas kita juga Tidak mungkin Kita menyampaikan Bukan punya Kapasitas dan Lembaga itu Tidak bisa Nah Tribunus Bisa dijelaskan sedikit Terkait dengan tugas-tugas Di situ Ya kita di situ kan Bisa mengirim Tenaga kerja Keluar negeri Kerjasama dengan Jerman Umpamanya Dengan Belanda Umpamanya Itu untuk medis Kita di sini Tidak menghargai Kapasitas ini Betul Tapi di luar itu Menghargai Di Jerman Di Belanda Perawat itu Dan medis itu Dihargai Di Pantai Jumbo itu Sampai 60 juta Satu bulan Kita di sini Tidak membuat Regulasi Seperti Ganjar Laksanakan di Jawa Tengah SMK itu Keluar Langsung kerja Tidak ada SMK yang dia Mendirikan sekolah SMK itu Tidak ada yang nganggup Makanya Pemerintah di sini Tidak boleh orientasi Untuk proyek Kepentilan berikut Dia harus Berusukan Dan kemawang kerja Meningkatkan Kayak Kehidupan Masyarakat Untuk mencapai Kesejahteraan Orang Maluku Maluku ini Sejak Leluhur Sampai dengan Tahun 99 Atau 97 Itu seluruh orang Cari kerja di Maluku Dari Eropa pun Ke Maluku Mau jajah Maluku Dari Orang Putung Ke Ambon Orang Sulawesi Ke Ambon Orang Jawa Ke Ambon Hanya mau cari Namanya Rempa-rempa Adalah Cengke dan Palak Tapi setelah Daun 2000 Ke atas Ini kita miskin Bahkan pada saat Masa Tomiswarto Transisi nilai Cengke Ditebang Ditanam Pohon-pohon lain Nah ini kita harus membuat Sejuta dan dua juta Sampai sepuluh juta Pohon Cengke dan Palak Tumbuh di Maluku Untuk menjawab Penjajahan itu Dan meminta Bertanggung jawab Eropa Kenapa Menjajah Maluku Berarti ada kekayaan Yang tersebut Ada mutia surga Yang ada di Ambon Hati-hati oleh generasi Baik Itu dari saya Baik Oke Kita melaju Ke pertanyaan berikutnya Tribunas ini Terkait dengan Perjalanan politiknya Di Kota Ambon Provinsi Maluku Seperti yang kita tahu Bahwa kedua pasangan ini Diusung oleh Partai buruh Ya Tribunas Dan bukan Partai yang menjadi Perjalanan Karir politiknya Pak Edy Seperti itu Meski Demikian Tidak diberikan Rekomendasi dari PDIP Namun Seperti apa Digambarkan PDIP Di mata Seorang Pak Edy Ya Jadi begini Ruh dan Belah dadaku Itu pasti PDIP perjuangan Gak bisa tidak Langkah tutup kata Perbuatan rahasia Allah Hanya PDIP perjuangan Saya disitu Namun untuk Melayani Kota Ambon Ya bukan hanya Perjuangan Yang bisa melayani Saat ini juga Gorokarkan Dari Pemimpin Saat itu Menjunjung tinggi Keputusan Partai Partai itu Memiliki satu Aturan yang disebut Drogratif Ketika Ibu Mega Melakukan satu Keputusan Seluruh kader Harus taat Saya juga Mentaati itu Namun saya Memelayani rakyat Dengan cara saya Tidak mundur dari Partai Tetap berada Pada kodinor Patriotik Karena saya Mantan seketat DPC PDI Perjuangan 2005-2010 Saya mantan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan 2010-2015 Masa pekarir Rorah Halu Jadi Gubernur Dan Ketua DPD Masa Edwin Wai Jadi Ketua DPRD Dan jadi Ketua DPD Saya berharap PDI Perjuangan Provinsi Maluku Disitu ada Kehormatan saya Disitu ada Kesejahteraan saya Disitu ada Penghargaan terhadap saya Saya tidak mungkin Dan tidak lupa Diri disini Saya tetap Menghormati Bini-bini Kehidupan yang diterima oleh Ketika kader-kader lain Memilih untuk Mengundurkan diri Dari partainya Karena tidak diusung Kedih memilih Untuk tetap Taruh PDIP di hati Dan berjuang Dengan caranya sendiri Bila dada ini Tetap merah Tetap tangan dulu 5 ribu Baik Tribunus seru sekali ya Kamu saya Saat ini ya Oke Terakhir nih Pak Kemarin Setelah melakukan Pencabutan Nomor urut Kedua pasangan Pak Edi Dan juga Bung Luhukai Mendapatkan Nomor urut Tiga Tribunus Seperti yang tadi Sampaikan oleh Pak Edi Apa tadi Gayanya Metal Metal ya Metal Makna Angka tiga Dan gaya metalnya Pak Edi Apa Ya Tiga ini Satu pemberkatan Luar biasa Seberat apapun Persoalan Seberat apapun Si logam besi Seberat apapun Si batang kayu Perintah Satu dua tiga Paki dia terangkat Satu dua Saya mengambil Nomor tiga itu Tanda-tanda Sudah ada di rumah Masya Allah Di saat Anak saya beli Kelapa Mama Hanya ada tiga Beli tiga Oke Di saat Anak saya Anak saya Bikin belanja yang lain Mama Hanya ada tiga Beli tiga Dan saatnya Saya juga jatuh Pilihan untuk nomor tiga Kenapa Ketika nomor tiga 2019 PDI Perjuangan Itu nomor tiga Dan Undian di 2024 Tetap nomor tiga Kadir ideologi PDI Perjuangan Saat ini juga Saya ambil nomor tiga Hanya rahasia Allah Yang bisa Untuk seorang Ibu Mekat Megawati Soekarno Putri Yang menyelamatkan Negara dalam Konstitusi Dan rohnya Ada di Perjuangan Dalam Mohtadi Salam Pisi Dia menama Panggilnya Adalah Mohamad Nabi hari ini Juga Baik Terima kasih Satu Dua Tiga Angkat Sebenarnya Saya punya Banyak sekali Pertanyaan Terkait dengan Jalan Kontestasi Menuju Kontestasi 2024 Ini Ke Pak Edi Sebenarnya Dan juga Bungu Rukai Nanti Tapi Saya juga Pengen Dikasih Kesempatan Lain Untuk Nanti Kita Mengobrol Jauh Tribun Kalau punya Pertanyaan Juga Nanti Bisa Dikirimkan Di Social media Kita Baik di Instagram Ataupun Facebook Fanpage Terkait Khusus Terkait Dengan Pasangan Calon Ini Karena Seperti yang Kalian Tahu Tidak Begitu Sepopuler Di Kalangan Para Calon Pemilih Misalnya Jadi Ini Merupakan Kesempatan Juga Untuk Kalian Berkenalan Dan Juga Kesempatan Untuk Para Calon Ini Memperkenalkan Diri Dan Tribuners Kami Membuka Ruang-ruang Itu Dan Kesempatan Untuk Kalian Bisa Saling Berkenalan Baik Sebagai Kalimat Penutup Kita Kita Mau Dengar Dari Pak Edi Kalimat Penutup Apa Yang Disampaikan Kepada Tribuners Masyarakat Kota Ambon Khusususnya Ya Tadi Domingos Jadi Tado Tado Itu Artinya Kita Deklarasi Dama Itu Ada Satu Kata Yang Indah Katanya Apa Diam Itu Emas Tado Itu Juga Emas Mari Ketung Nomor Satu Sampai Nomor Empat Satu Orang Pasudara Orang Pelagandun Yang Muncul Sebagai Pemenang Itu Adalah Rahasia Lelur Pelagandun Dan Rahasia Allah Subhan Wa Ta'ala Tuhan Yang Mahesa Masyarakat Boleh Beristihar Tapi Yang Menentukan Tuhan Yang Mahesa Allah Subhan Wa Ta'ala Baik Tribun Nes Demikian Calon Melayani Ketalang Ben Tadi Calon Tepi Di Ngopi 024 Pada Hari Ini Tentunya Dan Terima Kasih Kalian Sudah Mengikuti Ngopi 024 Bareng Saya Ajang Hatalya Dan Nara Sumber Ketik Saya Nanti Bakal Kita Kembali Lagi Tentunya Dengan Tema Menarik Sekali Terima Kasih Pak Edi Sudah Hadir Di Studio Tribun Nambon Dotcom Dan Terakhir Kita Salam Sama-sama Keperimunan Sampai Jumpa Lagi Dan Merdeka 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 Meta Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia